Pemunculan api yang berada di pos penjagaan juga dibuat panik dengan kemunculan api dari bangunan tersebut. Ratusan pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan amukasi jago merah. Sementara api membubuk di dalam gedung terbuat dari beton ini membuat petugas pemadam kebakaran sedikit kesulitan untuk memadamkan kobaran api. Diberkirakan pemadaman api ini berlangsung lebih dari 2 jam. Tidak ada korban jiwa dalam periswa tersebut, namun dikabarkan satu orang relol mengalami sesak nafal saat melakukan pemadaman api. Saat ini dugaan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak Polda, Kalimantan Selatan. Bawar di Duta TV Banjarmasin